Halo guys, welcome to my channel, kali ini kita babak battle, kita akan compare antara xiaomi air purifier dan trusense air purifier set 2000 jadi ini sekelas karena dia bisa menyaring udara itu selesai 25 meter persegi pertama kita masukin dulu xiaomi ini, xiaomi disini tombolnya on offnya, tombol on offnya dia ya, disini dia ada yang muncul indikatornya ya, ini hijau kuning atau merah ya, kalau dia kurang bagus dia akan berubah menjadi kuning dan merah dan disini sistemnya dia ini, dia menggunakan filter 360 derajat juga ya, disini, dari sini, 1, 2, dari sekeliling sini, dia akan mengisah udara dan dia akan membuang kesini apa ini, oh iya, ini menunya ya, ini ada otomatik jadi disini sensornya dia, dia untuk mendeteksi berapa bersih ruangan kita ya, kalau ini 11 artinya bagus banget ya di sini dia ada juga night mode, di sini speednya 1, speednya 2, speednya 3, dan ini arti ya, jadi ini yang bagus saya biasanya menggunakan hanya disini, otomatik, jadi kalau udaranya kotor, dia akan berubah speednya menjadi lebih kencang ya oke, ini xiaomi ini harganya kurang lebih 1 juta 500 ya, 1 juta 500 dia lebih murah ya, dan kelebihannya dia juga ini, dia bisa dikontrol melalui aplikasi ya sekarang saya akan matikan tekan lama dikit mati untuk penggantian filternya itu biar belakang sini ya caranya sangat mudah, tekan ke bawah aja ini dan ini dia filternya ya filternya 360 derajat jadi dia masuk pertama-tama ke pre-filter dulu kemudian ke HEPA filter harga filternya sendiri itu dia 500 ribu bisa diganti juga 60 sampai setahun tergantung dari kualitas udara yang ada dalam ruangan kita ya kalau ini dia filternya jadi gantinya satu set dia, gak bisa ganti setengah-setengah ya oke oke, sekarang kita masuk ke sini yang trusens 2000 trusens 2000 ini harganya dia ini 4.400.000 dan dia bisa digunakan untuk ruangan yang sebesar 25 meter persegi ya disini sama dia dia bedanya itu sensor portnya ini bisa dipakai lebih panjang ya bisa maksimal 15 meter kalau yang ini dia udah fix sensornya disini ya ini bisa lebih panjang kelebihannya ya terus yang kedua dia lebih banyak menu-menunya di compare sama disitu ya kalau disini dia indikatornya itu dia lebih bagus indikatornya dia dia lebih bagus ya dibandingkan dengan itu karena dia ada sensor warnanya dia ada warnanya hiru itu 0-50 kuning 50-100 dan di atas kuning pink itu warna merah jadi 100 di atas 100 ya jadi peraturan itu lebih jelek dan bagusnya ini lagi dibandingkan dengan ini yang pertama itu menggunakan sensor port yang kedua dia ada lampu UV untuk mengatikan kuman yang ketiga sistem seluruh udaranya itu dia bisa berada dua ya sak satu dan dua jadi ini yang lebih rendah yang ini lebih tinggi anginnya ya sekisinya dari sini ya disini juga ada neck mode ada auto itu dia kelebihannya dan harganya ini lebih mahal ya dua kali lipat sampai dua setengah kali lipat bersamaannya antara ini dan ini dia sama-sama menggunakan filter 360 derajat ya kualitas filternya ini kalau yang ini dia ada filter karbonnya dia jatuh mencari bawa wau juga ya ini juga ada juga filter karbonnya terus itu aja sih yang main-mainnya main-main perbedaannya sama-sama HEPA filter ya bentuk size-nya hampir sama untuk ruangannya juga hampir sama ya 25 meter persegi jika kalian ingin melihat video detailnya saya ada linknya di bawah ini mengenai video linknya lebih detail lagi terhadap terhadap HEPA filter ini ya oke guys ini karakter dari kami Ornatec mengenai perbedaan HEPA filter Xiaomi dan TrueSense semoga informasi bermanfaat dan berguna pada semuanya sampai jumpa lagi di channel kami